Intro Intro Yes, he's wearing the last defender Onto his right foot Let's go, let's go Intro Sembilan enam Sembilan tuzu Sembilan lapan Sembilan 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 Seratus Siap Tugas selesai pak Mantap Hadap kanan Format Hut Tegup Krak Istirahat tempat Krak Bagus Jadi sekarang latihan cukup sampai disini Siap pak Ada misi penting yang harus saya dan mas Laksanakan Siap pak Yang pertama Wajib memberitahukan kepada seluruh masyarakat disini Untuk memasang bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing Yang kedua Membagikan bendera merah putih bagi masyarakat yang tidak mampu atau tidak ada bendera merah putih Siap laksanakan pak Paham Paham pak Paham pak Paham pak Paham pak Siap Siap Paham pak 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 Jual babi sama Ben lah. Asyik jual jual babi dia pun jatah jangan lupa Beto. Tau ini lu pengotet gitu kan bukan uang makan, uang makan. Ben, hidup manusia memang begitu. Woy, posan dong sekarang semua akal dimana ya? Enceh. Baman. Enceh baru keliatan ini dari mana, Sa? Biasa ada urus bisnis. Di Enceh pembisnis banyak ya. Ya, paman tuh tau Beto semua yang menghasilkan, Sa? Nah, sesekali ajak Be ikut bisnis ya, Enceh. Kok Be dengar-dengar? Paman juga ada bisnis ya, Sa? Ya, emangnya kan sudah berkembang, Enceh. Oh, Bekira sudah jadi ruko atau ruko 12 lantai. Belum kok, Paman? Sudah, Enceh. Mungkin itu kurang menghasilkan, Paman? Sudah, Enceh. Oh. Ya, diambil barang lah. Sial deh. Bisa kupaman tutup kios tuh. Bisa utang. Kini sudah bisa utang. Laris. Kesepekatan tadi tuh. Beto buat kios kotong kopi. Lu pebagian yang pilih kios kotong roti. Terus, lu maksud utang apa? Weh. Indonesia ini merdeka 79 tahun nih. Lu ini masih bertangka, lu peki besan utang. Ya lah, Indonesia merdeka 79 tahun, Ben. Tapi kan Indonesia belum bayar kasih lunas utang luar negeri tuh. Masa beli kasih lunas utang di Paman. Eh, Petrus. In roti dong. Nah ini, in roti akhirnya kasih keluar uang sendiri, gue beli di Paman Ilham tuh. Ya tau. Tapi kan awal lu mau utang tuh. Ya, tapi kan bisa beli tuh, Om Ben. Iya, tapi memang sebeli. Tapi kan awalnya mau utang tuh. Ya, tapi kan orang tuh sukses di luar sana karena utang. Jadi, sana apa-apa tuh utang tuh, Om Ben. Om Ben, kalau mulai sana enak ya makan di warung mana, Pak? Masa sama-sama, Om Ben. Maris. Lu pekerja paham dong coba. Ini paham, Bu. Ini yang dulu Indonesia dong. Ini lawan penjajah pake. Ini yang dulu, Pak? Ini pake ini untuk. Lain belanjung paket. Iya. Lu, sok kritisi ulang bete lain. Tapi, Tom baklu saat itu di sini, gue. Hehehe. 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 Nekot minis dah. Hehehe. Terutok, di luar. Hehehe. 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 صل! Amin atau harus. Animaton. inexper���likブーツal. Ya begitu, Sebro. Biar langsung deal. Oh... Oke... NC He... Wo's Sehan Siapa? Baru lihat NC nih, ilang-ilang dimana, sah? Nih biasa, urus bisnis dong, toh. Kau mau buat apa lah ya, yang menghasilkan dong? Bisa di mana? Bisa di bisnis, ya. Bisnis di mana? Ini kalis bisnis di luar negeri. Di luar negeri ya? Terus datang Indonesia buat apa? Kau mau 17 Agusus, toh. Oh iya, betul. 17 Agusus, toh. NC pengjiwa nasionalisme itu kuat sekali. Harus begitu, ya? Minta maaf, Pak, su pasang bendera di rumah. Nah, itu yang belum nih. Makanya ini bener jalan dari rumah kok cari ojek nih, supaya ada yang beli A-Mekas B-Bendera, toh. Nah, bosan, pisau. Nanti baru, ya, toh? Ojek? Iya, toh. Minta maaf, betul sekarang bukan ojek. Wih, nah sekarang usul apa? Jelaskan. Sekarang Pak Bosan sudah jadi ketua pemuda di sini, Pak. Ketua pemuda? Iya. Awe, nah, Pak ketua? Nanti NC ingat pasang bendera, ya. Nanti B cari ini, apa? Anak sini yang masih ojek, belum jadi ketua pemuda. Harus pasang, ingat ya. Nanti Beto periksa. Oh. Mari, Pak. Periksa juga. Halo. Bosan, ini lo kok? Ya, betul. Betul sekali, Pak Ben. Jadi, selain ketua pemuda itu, Beto sebagai pemuda militer yang ditugaskan di daerah sini. Mas Rambang sudah saya rekrut sebagai asisten. Dan untuk lunaris, stop pungli-pungli Mas Rambang sudah. Nah, kalau kedapatan pungli, maka saya pasti hukum arti. Oh, dia biasa pungli. Maksudnya saya siap dihukum apabila saya pungli lagi. Tidak boleh ya? Iya. Jadi, maksud kedatangan Pak Bosan di sini untuk mau pamer jabatan begitu? Bukan pamer. Jelaskan, Mas. Jadi, Pak Ben dan Pak Naris, maksud kedatangan Pak Bosan dan saya ke sini untuk membagikan bendera merah putih kepada Pak Ben dan Pak Naris dan semua masyarakat untuk menaruh bendera di depan rumah. Ya, karena kelihatannya Pak Ben dan Pak Naris ini jarang sekali kalau hari kemerdekaan tidak tancap bendera merah putih di depan rumah. Ini terlihat seperti penjaja di dalam daerah sendiri ini. Harus pasang, ya? Iya. Oke, pas. Atas instruksi dari Pak Bosan, saya pindahkan ke tangan Pak Ben. Atas amalgam Pak Bosan dan Mas Ramal akan saya laksanakan. Saya segeranya pasang. Saya, 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 maaf Pak Bosan. Mengapa saya tidak mendapatkan bendera merah putih? Oh ya, sebenarnya Pak Naris ini dapat juga. Tapi karena antusias dari masyarakat untuk membeli bendera itu rame sekali. Sehingga bendera yang untuk mas Naris itu sementara di jahit. Siap, saya kemudian cinta tanah air akan selalu setia menunggu kedatangan bendera. Merah darahku, putih tulangku. Putih tulangku. Mantap. Sekarang? Merah darahku. Putih tulangku. Merdeka. 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 Sekarang juga beli kasih saya rute. Oh, harus ya? Ya. Oke. Oke. Kalau lihat orang-orang itu ada dari sini juga angka muka sedikit. Kok apa-apa? Dia diam-diam. Dia pikir kayu. Nope. Bagaimana pikiran dengan masyarakat dong ini? Nah. Pulang kemerdekaan tapi kayak sepi-sepi seperti itu tuh. Nah terus bapak pun berencana nih, Kerman. Ada solusi kok, ada apa? Eh, bapak sudah bisa berpikir sekarang. Bapak juga lah. Pikir sama itu atau? Suat empat tahun ini kemerdekaan, ini sudah pulang-pulang lah. Ya, makanya bapak bilang Indonesia semerdeka. Tapi bapak masih dijajah oleh perasaan sendiri. Nah, ini bisa ajar bapak soal itu. Eh, ini apa? Roti, bapak. Apa? Roti, roti, roti. Hmm, roti. Ya. Bapak minta di bapak, bapak tutup pintu. Hmm, bapak ada jalan cek. Oh, jalan cek jandang sebelah itu. Amp. Eh. Mengarut kenapa? Son, dia mau lari sih. Mana itu bosan dong? Eh, dong-dong luta lo lama bilang. Jadi, dong adalah lanjut, bilang ngupi himbau di rumah si belah dong. Wih, susang-sang ke-sang ke dia rajin nih. Ini cocok, betul. Ma, lu denger dong. Dia ada cerita ke sebeto, tau. Hmm. Karena dia cerita bilang, Itu waktu dia masih, waktu kelas 5 SD itu, dia cita-cita ini mau jadi abdi negara. Tentara? Hmm. Nah, supaya biar bilang bisa, Menghabdi. Menghabdi di negara, tau. Hmm, justru. Hanya, Pas dia mulai kelas 6, Dia tertahan kelas. Itu dia tertahan kelas, itu karena dia bodoh om, Ben. Bukan bodoh, hanya bilang, dia son tau bedakan huruf A ni. Huruf Ana, dia bilang itu huruf G. Nah itu bukan bora berarti? Apa? Buat horo? Jis.. Sambing pilih ini bos Hei.. Om Ben, kopi apa kesonara gula nih? Cemara toh.. Tadi kan pas kita masuk Buat nabit liat gula sih Set sendok toh.. Kita taruh di bepung semua yang itu yang Kayaknya di ujung sendok setadi toh.. Kenapa kita bisa cari gula Om Ben? Ya Om di utang sama piju paman tutup Om Om Beto tukang utang Utang yang.. Sudah.. Karena bosan jadi makan roti Lu buka 2 pagi Nyok! Sembilan tujuh! Sembilan lapan! Sembilan sembilan! Seratus! Cukup! Sudah.. Paman catat baik-baik Kalau besok beto lewat sini dan tidak ada bendera di depan kiosk Paman tidak pasang bendera merah putu di depan kiosk Maka paman jangan tinggal lagi di ini kampung Paham? Paham pak Tapi tadi beda 4 dosis jalan cari bendera mah habis Kenapa tidak menjahit saja paman? Diam kau! Ini.. Ini beda asisten Paman bisa geratak beda asisten Begitu Mau beda keluar AK47? Ampun pak! Ampun! 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 Ampun!